Sementara itu diduga kelelahan dan mengalami sesak nafas. Seorang warga di Medan pingsan saat nobar piala U23 Indonesia melawan Irak di halaman kantor wali kota Medan. Warga yang kecewa timnas Indonesia kalah pun melempar botol ke arah penonton usai pertandingan. Petugas Satpul PP dan petugas medis Dinas Kesehatan Medan langsung mengevakuasi salah seorang penonton dari kerumunan di halaman kantor wali kota Medan. Diduga seorang pemuda mengalami sesak nafas akibat kelelahan berdesak-desakan ketika masuk ke lokasi nonton bareng yang dikelar Pemkot Medan. Petugas pun langsung mengevakuasi pemuda tersebut ke dalam mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Meskipun Indonesia kalah dari Irak, para penonton berharap Dinas lolos Olimpia de Paris 2024. Terima kasih.